Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kali ini kita berbeda topik terlebih dahulu ya Jadi kita bakal membahas mengenai kenaikan limit kredit Shopify Letter Ya disini ada limit kredit sebesar 12.421.000 rupiah ya Nah kalau kita lihat dari limit kredit ini Ini merupakan limit kredit yang tersisa setelah gua pakai selama ini Limit aslinya adalah sebesar 24.000.000 rupiah Nah ini dia limit kredit tersedianya 12.000.000 rupiah Dan limit kredit yang keseluruhan ataupun jumlahnya adalah 24.000.000 rupiah Nah apakah teman-teman memiliki limit kredit yang ratusan ribu Atau bahkan mentok disitu-situ aja Nah gampang sekali teman-teman cara untuk menaikan limit kreditnya Ada beberapa cara sih yang gua ketahui disini Tapi gua menaikannya secara manual Teman-teman juga bisa menggunakan secara insan secara langsung Teman-teman bisa pahami video ini dan dengarkan terus Karena dalam setiap penjelasan itu ada poin tertentunya Disini kita kembali dulu ya Kita lihat dari histori ataupun notifikasi Disini kan kita bisa lihat ke keuangan ya Nah keuangan disini ada tertera Limit kredit sementara akan keadaan luar rasa Jadi ini sudah keadaan luar rasa ya Dan disini gua selalu mendapatkan selamat kau mendapatkan limit kredit sementara sebesar 3.000.000 rupiah Kredit sementara 3.000.000 rupiah Itu lumayan cukup besar ya teman-teman Dan disini kalau kita scroll ke bagian bawah lagi Ada selamat lagi kau mendapatkan limit kredit sementara Dan itu keadaan luar rasa dan dapat lagi dan keadaan luar rasa lagi teman-teman Nah bagaimana cara mendapatkan limit kredit sementara Teman-teman tinggal pergi aja ke halaman menu akun Lalu di halaman sini teman-teman tinggal scroll aja ya Ke bagian paling bawah disini Nah di bagian paling bawah disini Kita terlihat ada Shopee Meter Ya ada Shopee Meter Dan teman-teman perlu ketahui juga Bahwa untuk mendapatkan Shopee Meter ini Tidak semua di aplikasi Shopee Ataupun user yang menggunakan aplikasi Shopee ini Mendapatkan ini Ini ada Shopee Meter Jadi tidak semua mendapatkan menu Shopee Meter ini Disini member gue adalah member Platinum Ya jadi kita klik untuk Shopee Meternya Dan disini bakalan terlihat ya Seberapa baik kita dalam menggunakan Shopee Dan membayar transaksi dari yang telah kita lalui Oke skormu luar biasa Ketahui skormu Ya skor gue disini ada 810 Dari yang minimanya 400 dan maksimanya itu 900 rupiah 900 skor Ini untuk kelebihan dari skor ini adalah Pengembalian dana cepat Kuota pengembalian lebih banyak Nah disini sekarang kamu dapat menikmati pengembalian dana lebih cepat Tanpa yang menunggu pengembalian ya Jadi pengembaliannya kuota pengembalian 2 kali lebih cepat Daripada yang biasanya Karena skor gue sudah masuk skor tertinggi teratas yaitu skor luar biasa Nah disini perlu diketahui juga ada beberapa skor 400 sampai 499 yaitu kurang baik Ada yang cukup ada yang baik ada yang sangat baik dan luar biasa Gue mendapatkan skor yang luar biasa yaitu di kisaran 800 hingga 900 coin Apabila teman-teman masih memiliki skor yang 600 hingga 699 itu baik Apabila teman-teman belum mencapai 400 Itu berarti Sopimeter nya itu belum tersedia Karena minimal untuk menggunakan Sopimeter adalah skor Penggunaan skor ataupun memiliki skor yaitu 400 Bagaimana cara memiliki poin dari Sopimeter ini Nah disini dia Ini dia ya teman-teman bisa bayar BPJS menggunakan Sopi Maka teman-teman akan mendapatkan skor Lalu bayar tagihan PDAM Bayar tagihan PLN Dan selesaikan 5 pesanan Isi ulang Sopipay Ya baca halaman edukasi Disini bisa meningkatkan poin dari Sopimeter tersebut Nah Sopimeter ini keuntungannya ya disini sudah terlihat Dan keuntungan yang kita ketahui ya disini Ini limit kredit bisa lebih tinggi ya disini Limit kredit bisa lebih tinggi Kita pun juga bisa mendapatkan limit kredit serah insan Dengan skor 800 ke atas Kamu dapat mengajukan kenaikan limit kredit sementara Untuk akun Sopipay lettermu Jika pengajuan berhasil Limit kredit akan langsung aktif di Sopipay lettermu Nah teman-teman bisa langsung ajukan seperti ini Nah maka disini selamat Peningkatan limit kredit sementara Untuk Sopipay letter telah disetujui Jadi kita bisa cek ya untuk limit kita Jadi secara insan disini kenaikan limit sebesar 2.400.000 itu disetujui Dan keadaan warasanya itu pada tanggal 28 Juni mendatang Nah jadi disini limit kredit gue sudah bertambah Sebesar 14.000.000 Dan itu adalah cara meningkatkan limit kredit Dari aplikasi Sopipay letter ini Untuk secara insan Dan untuk secara tidak insan ya bagaimana Disini teman-teman bisa lihat ke halaman menu tagihan teman-teman Teman-teman bisa cek deh Untuk halaman yang guna misalkan disini gue dari awal ya Dari awal disini gue mulai menggunakan Sopipay letter itu dari tanggal 19 Mei Ya 2019 Nah mulai gue menggunakannya Itu 5 Juli 2019 Meliki hutang 600 Dan selanjutnya disini bertahap Hingga 1 juta gue menghabiskan limit kredit gue Dan ada kenaikan Lalu gue mulai melakukan hal yang gede disini Tanggal jatuh tempo ya disini 4 juta Karena ada kenaikan Gue pakai tiap buannya terus dengan dana yang gede seperti ini Ya teman-teman juga bisa melakukannya Nah disini mulai ya Mulai ya disini ya 2 juta, 2 juta, 4 juta, 5 juta 4 juta, 7 juta Ini yang paling gede sama ini kali ya Wah Itu sih sangat Apa ya teman-teman ya Enggak harus dicontoh lah kayak begini Karena hutang itu sengsara banget ketika kita punya hutang Dan ini tagihan terakhir gue pada 5 Juni 2023 Sebesar 4 juta 700 Dan itu wow banget sih teman-teman Dan disini Sebesar 4 juta yang akan dibayar pada tanggal jatuh temponya itu 5 Juli 2023 Yaitu tanggal mendatang disini ya Bayar tagihan lebih awal seperti ini Tagihan gue ya Sebesar 11 juta lagi Dan untuk tagihan yang bulan sekarang yaitu 4 juta 100 Wow Ini teman-teman jangan contoh seperti ini Kalau ada limit sopimeternya Teman-teman bisa gunakan limit kredit sementara Nah untuk menaikkan limit kredit secara permanen Teman-teman bisa melakukan transaksi terus-menerus Dan memberikan bintang 5 ke user Ataupun aktif dalam komentar Aktif dalam media sopi ini Dan berpelilakulah secara baik ya seperti itu Baik bagaimana? Nah disini nih Gue berpelih kebaik nih Nah Dulu aku membeli disini Tapi isi paketnya kelebihan kak itu bonus Atau mau saya kembalikan lagi Karena saya rasa barang yang lebih datang ke saya Tanpa konfirmasi dari kakak itu Masih bukan hak saya Nah untuk barang yang lebihnya ada berapa? Piska Nah paket digirim 2 kali yang datang Untuk kesaran semua barang yang lebih itu Dikesaran 30 ribu rupiah Jadi paket yang kelebihan itu bukan hak kita Jadi jangan diambil ya Tapi disini disclaimer dulu Untuk teman-teman yang ingin menaikkan limit kredit superlator Hingga menjadi gede seperti ini Ya teman-teman harus pikirkan lagi Karena hutang itu bisa menyengsarakan kita ya Jangan perbanyak hutang Tapi perbanyaklah sudah kok Insya Allah ya Semua kebutuhan dan ngecukupan kita itu Bakalan dipenuhi Dan kita itu gak bakalan kurang rezeki kok Sampai kita itu dimatikan oleh yang maha kuasa Jadi jangan banyakin egonya Ya penuhin aja kebutuhannya Insya Allah bakalan tercukupi Dan jangan menghutang Tapi ini adalah cara untuk menaikkan limit kredit superlator Dan gue berusaha untuk melunasi semuanya Dan tidak lagi menghutang Sampai jumpa ketika hutang semua disini sudah lunas Terima kasih Dan saya terus sampai jumpa pada next video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!